Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keutamaan kota Madinah Madinah adalah kota tempat hijrahnya Rasulullah SAW Dari Mekah Disinilah ibu kota negara Islam pertama Yang didirikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW Disinilah alamat Rasulullah SAW Tempat beliau berjuang menegakkan agama Allah Sampai akhir hayat Bahkan menjadi tempat peristirahatan beliau yang terakhir Makanya tak heran kalau kemudian kota Madinah ini Memiliki banyak keistimewaan Khusus yang ditetapkan Rasulullah SAW Sekaligus memberi kesempatan kepada seluruh umat muslim Yang datang kesana untuk menambah pahala Keistimewaan tersebut antara lain Satu sebagai tanah haram layaknya Mekah Al-Mukarromah Kedua ada keberkahan bagi penduduknya bahkan lebih banyak daripada penduduk Mekah Dalam hadis lain dari Anas bin Malik Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Allahumma ja'al bil Madinah Di'fai ma Di Makkah Minal Barokah Ya Allah Jadikanlah keberkahan yang ada di Madinah Dua kali lipat dibandingkan keberkahan yang ada di Mekah Hadis Riyad Bukhari dan Muslim Ketiga Rasulullah SAW berdoa Agar diberi kecintaan kepada Madinah Keempat Yang bersabar terhadap kesulitan hidup di Madinah Akan mendapat syafaat Nabi SAW Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang bersabar terhadap cobaannya Cobaan hidup di Madinah Maka aku akan menjadi pemberi syafaat atau saksi baginya Di hari kiamat Hadis Riyad Muslim Kelima Yang mati di Madinah Akan mendapat syafaat Nabi SAW Keenam Kota Madinah akan dijaga oleh malaikat Sehingga tidak akan dimasuki dajjal dan penyakit ta'un Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Ala angkobil Madinah Malaikah Layad khulahat ta'un Walad dajjal Di pintu-pintu masuk kota Madinah Ada malaikat-malaikat yang menjaganya Sehingga tidak bisa dimasuki ta'un dan dajjal Hadis Surat Bukhari dan Muslim Subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh